Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu pemirsa PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga hari ini meninjau sejumlah lokasi terdampak bentrokan supporter di Kediri. Perwakilan LIB ingin mengetahui kondisi terkini pasca kerusuhan tersebut untuk disampaikan ke PSSI sebagai bahan evaluasi. Dua perwakilan PT Liga Indonesia Baru sebagai supporter Liga datang dan meninjau lokasi Taman Tirta Yasa Kota Kediri. Di lokasi ini puncak kerusuhan antara supporter Persi Kediri dan PSIM Yogyakarta terjadi. Retusan motor dan fasilitas umum rusak akibat kebrutalan Beraja Musti, supporter PSIM. Selain Tirta Yasa, perwakilan PT LIB juga melihat kondisi Stadion Brawijaya, serta melakukan klarifikasi terhadap pihak kepolisian Polres Kediri Kota terkait bentrokan tersebut. Hanif Marjuni, perwakilan PT LIB mengatakan pihaknya ingin mengetahui kondisi terkini secara aktual dan menggali data di PANPEL Persi Kediri untuk kemudian menjadi bahan evaluasi oleh PSSI sebagai Induk Persepak Bolaan Indonesia. Hari ini agenda kita kan untuk melihat situasi terakhir dari Kediri, kemudian bagaimana kelanjutan atau langkah yang harus tumpuh dari PANPEL setempat terkait persiapan untuk pertandingan berikutnya. Intinya kalau kita melihat kes ini, kita tidak dalam posisi untuk menentukan hukuman apa yang paling tepat bukan, karena itu sudah menjadi ranah dari komunisi disipin besesnya sih. Jadi kita mencoba melihat kondisi terakhir secara aktual dan kita mencoba melaporkan hal ini secara aktual nanti kepada PSSI. Prosesnya intinya kedatangan seperti itu. Terutama sekitar stadion, kondisi seperti apa, kemudian lokasi beberapa tempat termasuk di teman ini yang terpengaruh berakibat fatal dari insiden kemarin. Jadi kita mencoba melihat secara resuran dampak pengaruhnya terhadap masyarakat setempat kematian fasilitas hukum yang ada di sekitar sini. Nah tidak menunggu kemungkinan nantinya apa yang menjadi, apa yang terjadi pada hari ini. Ini akan menjadi evaluasi untuk langkah-langkah berikutnya seperti itu. Hari ini puluhan persikmania mulai mengambil kendaraan mereka yang terparkir di kawasan Taman Tirtayasa. Mereka dilayani petugas kepolisian dan parkir Tirtayasa dengan menunjukkan bukti kepemilikan. Terkait ganti rugi, manajemen kedua tim masih melakukan koordinasi. Dari Kediri, Yanwar Dedi, KSTV